Intro Halo Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tentang vitamin D Yang lagi populer dibicarakan banyak orang Karena pandemi ini pada semua orang konsumsi vitamin D Untuk anak-anak gimana ya vitamin D itu Kita baca rekomendasinya yaitu Di buku rekomendasi tentang pemberian vitamin D pada anak ya Panduan praktis klinis tentang vitamin D Jadi vitamin D itu merupakan hormon yang unik ya Sebab vitamin D ini dapat diproduksi di kulit dari paparan sinar matahari Vitamin D dapat diperoleh juga melalui makanan Misalnya lemah ikan dan turunannya Namun sebagian besar vitamin D di dalam tubuh diperoleh dengan sintetis vitamin D Di kulit yang dimediasi paparan langsung sinar ultraviolet B Jadi sinar matahari itu membantu kulit untuk memproduksi vitamin D Aduh hati-hati gosong ya gimana ya Memang serba salah sih Kita vitamin D ini bisa aktif kalau terpapar sinar matahari Tapi kalau kita terlalu sering terpapar sinar matahari Ya kulit kita juga bisa rusak juga Jadi harus 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 itu ya harus tepat Oke Penyebab utama defisiensi vitamin D itu Karena tidak adekuatnya tentu paparan sinar matahari Ya kan Sebenarnya terpapar sinar matahari pada daerah wajah Tangan dan lengan selama 20 menit 30 menit 3 kali dalam seminggu itu dapat membantu pemenuhan kebutuhan vitamin D Ya kan Produksi vitamin D maksimal pada tengah hari Sedangkan pada jam 8 sampai 9 Jam 16 sampai 17 Dalam jumlah yang lebih kecil Ini agak sedikit Gimana sih pro kontra pasti ada Tapi ini saya membacakan dari buku rekomendasi ikatan Dr. Anak Indonesia ya Penduduk dengan pelindung kulit Mungkin pakai jacket Pakai sun cream Atau kulit hitam terjadi Atau kulitnya hitam Itu terjadi penurunan produksi vitamin D SPF 8% ke atas itu dapat menurunkan Produksi vitamin D sampai 97% Jadi kalau kita pakai sun cream Tabir suri yang terlalu tinggi SPFnya Itu menurunkan produksi vitamin D Tapi kalau nggak pakai Apakah berkulit kita Kulit ini kan gampang rusak Sekarang kan matahari kita kan juga jahat juga Makanya kalau saya sih Lebih suka berjemur itu pagi Matahari awal pagi Walaupun nggak setinggi Produksi vitamin D nya Nggak setinggi waktu siang Tapi yang penting kulit kita kan juga sehat Nggak rusak Resiko kanker kulit minimal Defisiensi vitamin D menyebabkan Tidak normalnya kadar kalsium Fosfor dan metabolisme tulang Tuh Ya kan Jadi metabolisme tulang akan Akan bermasalah Kalau defisiensi Vitamin D Kalau pada orang dewasa Biasanya menyebabkan osteoporosis ya Kelemahan otot gitu Kriterianya ya Jadi kadar vitamin D itu bisa diukur sebenarnya Jadi kita bisa pergi ke lab untuk mengecek kadar vitamin D kita Disebut normal itu kalau 30 sampai 100 Nanogram per mililiter Ya Tantang laksananya ya Screening defisiensi vitamin D dilakukan pada individu yang berisiko terjadinya defisiensi vitamin D Jadi menurut IDAI Screening defisiensi jet besi Pemeriksaan lab tadi Hanya dilakukan pada individu yang berisiko terjadinya defisiensi vitamin D Kalau tidak berisiko tidak perlu dicek Kadang vitamin D Asupan harian vitamin D untuk anak-anak Kurang lebih sekitar 400 International Unit EU Ya Pada paparan sinar matahari yang rendah Baik anak-anak dan dewasa Memerlukan 800 sampai 1000 EU vitamin D setiap harinya Tuh Kalau gak doyan matahari Kalau saya sih sendiri Dulu waktu saya pernah meriksa kadar vitamin D saya tuh Kadar vitamin D saya tuh agak rendah banget sih Hanya 22 22 nanogram per mililiter Jadi Termasuk insifisiensi sih belum defisiensi Akhirnya saya suplemen vitamin D Karena vitamin D ini penting banget ya Untuk metabolisme tulang Untuk antibody juga Akhirnya sekarang udah normal lagi setelah konsumsi itu Apa namanya vitamin D Ya Kalau untuk anak-anak cukup 400 EU per hari aja Lalu pada anak dengan obesitas Atau ada masalah sindrom metabolik Atau sindrom malabsorpsi Ya Atau pada anak dengan pengobatan Yang mengganggu metabolisme vitamin D Seperti Antikonvulsan Anak-anak yang menginum glukocorticoid Antijamur Pengobatan HIV Maka pemberian dosis vitamin D nya Dinaikkan 2 sampai 3 kali Sesuai dengan usianya Jadi pada anak-anak yang khusus Dosisnya lebih tinggi Kalau untuk defisiensi Harus dengan resep dokter Harus konsultasi dengan dokter anak Silahkan kalau defisiensi harus konsultasi dengan dokter anak Jadi kesimpulannya Pemeriksaan kadar vitamin D Dilakukan untuk mengetahui status vitamin D Pada pasien yang berisiko defisiensi aja Ya Untuk pencegahan dan pengobatan Digunakan vitamin D2 atau vitamin D3 Karena ada 2 jenis ya Pemberian suplementasi vitamin D Ini suplemen ya Diberikan untuk mencegah defisiensi vitamin D Tetapi tidak direkomendasikan Pemberian suplementasi vitamin D Dengan dosis di luar kebutuhan sehari-hari Jadi anak-anak 400 IU saja Kalau mau suplementasi Ya suplementasi itu untuk mencegah Atau belum terjadinya Defisiensi atau kekurangan Kalau sudah terjadi kekurangan Dosisnya beda Oke cukup jelas kan Jadi kesimpulannya Bila nggak bingung Matahari seperlunya aja Tetap pakai sandok sih kalau saya Karena kulit ini juga harus dilindungi Karena kulit ini organ tubuh yang harus dilindungi juga Kalau tengah pelan-pelan langsung Nanti jadi rusak Resiko kanker kulit juga akan tinggi juga kan Jadi Kalau saya pribadi sih Mending pilih suplementasi sih Daripada saya berjubur matahari Tapi matahari penting banget Tapi jangan terlalu siang Jadi cukup pagi matahari Pertama kali terbit itu Supaya hangat Suplementasi vitamin D tetap perlu Oke Salam sehat dari saya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax